Dragon Lair, Flame Dragon Nest Perseratan masuknya pemain dungeon 1-4 pemain ya Prasaratnya kita harus clearkan Burning Heart Level minimal 60, rekomendasi daya tempurnya 131.000 ya Buat teman-teman yang belum sampai 131.000 ya Teman-teman bisa naikin HP teman-teman sampai 800.000 Dan attack minimal 6.500 ya Dan rewardnya eke warna ungu dan eke warna merah Batas waktunya 30 menit dan bossnya Flame Dragon Fasenya sampai 5 teman-teman Banyak kali ya fasenya ya Welcome back to my snots Oke kita udah masuk Flame Dragon Nest Langsung aja kita ke kiri ya Disini spot paling aman ngehit bossnya teman-teman Jangan lupa ngebuff ya teman-teman ya Hit santu aja ya Disitu udah ada agronnya di tengah ya Jadi santu aja Formasinya ya Artillery Water Moon Lord Dark Inquisitor Dark Tain Water Oke bossnya nyembur ya Kita dodge pertama Dan pas meteornya keluar Langsung aja dodge lagi ya Jadi buat DPS kita ngehitnya disini aja ya teman-teman Aman Cuman ngindarin meteor aja ya Sama jarum ya Itu aja skill yang perlu kita hindari di fase pertama ini Itu jarumnya ya Itu gampang banget dihindari Oke bossnya ulti ya Mitication Kita harus Mepet ke Sign ya Biar di ulti sama sign Dan awal Jangan lupa ngedot Teman-teman Sampai sebaru full hit Fase pertama ini Sampai Bar 8 Oke kita lanjut ke fase kedua ya Kita harus jalan dulu Jangan lupa pakai wing ya Father Blazing Itu nambah attack 500 Dan HP 10.000 Itu lumayan teman-teman ya Langsung aja kita gas kan Kita langsung ambil kiri ya teman-teman ya Dan hit bagian kaki depannya Atau bagian perut juga boleh ya Soalnya disana ya Paling aman tempat ngehitnya Fase dua ini sampai bar 7 Jadi kita harus sediakan buff dan ulti sebelum bar 7 ya Dan kalau bossnya ya teriak langsung aja dodge ya Dan hati-hati juga dengan lava bola ya Itu gampang banget dihindari Kita tinggal ngejauh aja dari naganya Dan jangan mepet sama teman kalian ya Biar teman kalian tidak kena bola lavanya Masuk bar 7 ya Fase 3 Disini ada lava troll dua biji ya Kita hit bagian yang seberangnya ya Dan ini di badan kita ada tali warna merah Itu jangan sampai momennya dekat kita ya Soalnya kalau dekat dia bakal ngeluarin serangan Dan itu damagenya lumayan sakit Dan kita harus bawa ini momennya ke api Atau ke bola api Itu juga boleh ya Itu bisa mengurangkan darah dari lava trollnya Jadi teman-teman bisa melihat naganya Arahnya kemana Itu dia bakal nyembur api ya Dan bawa anak-anak lava trollnya ini ke dalam api itu Bawa ke bola api Dan api lingkaran dari bossnya Jadi triknya begitu teman-teman Di bar 7 ini ya Buat lava trollnya Nice banget Kita harus ngumpul dulu sama sign ya Soalnya dia mitigation Kita dodge pertama Di mitigation ini kita bisa ngedodge 2 kali ya Di pertama sama di akhir Biar damagenya gak terlalu sakit ya Jadi sediakan aja dodge ya Jangan dibuang dodge nya sebelum mitigation Dan teman-teman tetap waspada Dengan skill-skill bossnya ya Dodge lagi Kalau dia trik langsung aja dodge ya Itu damagenya yang biar gak terlalu sakit Kalau naganya noleh ke kiri Itu tandanya dia bakal berputar ya naganya ya Jadi teman-teman siap-siap aja ngedodge ya langsung ya Soalnya damagenya lumayan sakit Dan tetap waspada dengan bola lavanya Ini bola lava menyebalkan sekali ya Jadi jaga jarak aja dengan teman-teman kalian Oke mati mitigation lagi Kita harus deket lagi sama sign ya Dodge ya Bisa dodge 1 kali lagi Dodge lagi Nice banget Untung kita gak meninggoy guys Jadi teman-teman bisa lihat dia mati mitigation itu dari bar sebelah kiri ya Kalau udah penuh, udah berapi-api itu dia mau mati mitigation Bar 5 Mau masuk fase 4 ya Ini ada lava troll lagi Dua biji kayak di bar 7 tadi ya teman-teman ya Kita kill yang seberangan nih ya Yang punya teman kita Sahit dan kita ulti Itu gunanya buff dan ulti ya Biar bisa ngecicil Lava trollnya Dan bawa ke bola api dan Api ya Bawa aja Dan lihat naganya juga Naganya arahnya kemana Kita bawa ke apinya Itu Sudah disembur sama Bossnya Kita bawa ke seberang Intinya ini Lumayan juga ya Cicilan dari api-apinya ini Dan bawa ke bola Lava nya Ini lumayan juga Damagenya Intinya Kalau ada bola lava dan api Bawa aja ke situ langsung Teman-teman Dan lihat naganya Arahnya kemana Ini kita harus kompak banget Sama teman kita ya Yang dapat Tali itu ya Nice banget Masuk fase 4 Siap Metic action Waduh ada bola bola lava lagi Ganggu banget ini Dodge Apakah kita berhasil Dodge lagi Nice banget Ini Bola lavanya ganggu banget Asli Teman-teman Jangan ke depan Naganya ya Kalau gak jadi agro Jadi serang aja Bagian kaki depannya Atau perutnya Dodge lagi Kalau dia teriak Langsung aja Dodge Teman-teman Dan hati-hati Serangan berputarnya Jangan-jangan pernah di Belakang ekornya ya Metic action Waduh MRnya Di dalam api Guys Panggang lah Kita ini Rata ya Kita langsung Revive Itu laser Gampang banget Dihindari ya Jangan dekat Lingkarannya itu Soalnya Tembakan lasernya Lurus Teman-teman Waduh Kita agro nya Langsung pindah Sama Monod ya Intinya Kalau teman-teman Gak agro Pergi aja ke Tangan depannya Atau bagian perutnya Itu aman banget Jadi teman-teman Fokus Ngendari Bola lava Dan skill berputarnya Dan api-api Di tanah ya Dan Teriakannya Dan Lihat juga Bar Boss Sebelah kiri ya Kalau dia mau ulti Teman-teman Harus cari sign ya Kalau teman-teman Jauh dari sign Dan itu Caranya Dan triknya Oke Mitication lagi Dodge Bisa dodge Dua kali ya Yang terakhir Bisa dodge juga Fase 4 Ini Benar-benar Banyak banget Apinya Jadi teman-teman Harus Jaga Posisi ya Ada notif Terimalah Ujian api Jadi bosnya Bakal ngeluarin Api Banyak banget Ya Di arenanya Jadi teman-teman Harus keluar Dari api itu Kita nunggu Miticationnya selesai Baru kita hidup ya Langsung Ke bagian perutnya Jangan sampai Ke bagian Kepalanya Nanti kena Sembur apinya Sakit banget Soalnya Oke Ngeluarin api Lagi Bosnya Aduh Repot banget Nih Arenanya Penuh dengan Api Sedikit lagi Sedikit lagi Darahnya Ayo Bisa yuk Aduh Ada api Kita harus keluar Ada api Ayo Ayo kita All in aja Tabrak aja Walaupun di Kepalanya Waduh Waduh Sakit banget Itu Semburannya Mitication Apakah bisa Nice banget GG banget Nice banget Dropannya Banyak banget Ada 4 senjata Force user Dan Swordmaster GG kali Kita roll aja Semuanya Temen teman-teman Dan kecuali Yang Swordmaster Buat teman kita Nice banget Kita dapat 2 Ini Swordmaster Kenapa Subscribnya Dan Like Dancernya Sampai Ketemu lagi Di next Konten Dragoness 2 Evolution Terima kasih Banyak Sampai jumpa